Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama saya Amerika Suhari Apa kabar semuanya Semoga anda semuanya sukses dan sehat Selalu Nah teman-teman pada video kali ini Saya ingin mengganti Sebuah Konektor LCD Atau soket Di fleksibelnya Nah disini Nah saya tunjukkan Ini tidak nampak Nanti saya perbesar Menggunakan mikroskop Jadi permasalahan HP ini Entah kenapa HP ini mungkin dikarenakan Terjatuh atau Kesalahan di saat Pemasangan konektor ini Ke mesin Nah Ini Konektornya sudah rusak Nah langsung saja teman-teman Saya akan Menggantikannya Jadi HP ini LCD HP ini Yaitu HP Vivo Y91 Dia sama seperti Konektor LCD Y93 Y95 Y91 Itu sama semuanya Oke teman-teman Langsung saja disimak Videonya Sampai habis Oke Ini sudah terlihat Saya tunjukkan Kepada teman-teman Nah bisa dilihat Ini pada bagian Atas Terlihat Sekitar 4 atau 3 pin 3 kuningan Sudah tergeser Nah ini sepertinya Biasanya Jika Bukan karena Terjatuh Atau benturan Pasti Kesalahan Di saat Pemasangan Nah seperti ini Dia bengkok Sudah bengkok-bengkok Ini tidak dapat Kita pasangkan lagi Takut berbahaya Jika terdapat Jalur yang Terdapat Tegangan Dia akan Konslet Dan Akan Merusak LCD Ini dikarenakan LCD ini Masih sangat Bagus Oke teman-teman Yang pertama sekali Sebelum Kita mencabut Konektor Yang Bermasalah Ini Saya Berikan Fluke Nah saya Cairkan Untuk Bagaimana Cara mencabutnya Disini Saya Menggunakan Solder Nah saya Letakkan Solder Seperti ini Kemudian Pastikan Solder Sudah Panas Barulah Kita Cabut Sambil Sambil Kita Meletakkan Pada Tengah Tengah Soldernya Pada Tengah Kuningan Entabusi Atau Kuningan Oke Ini sudah Terlepas Tinggal Digeserkan Ke bawah Atau Ke atas Oke guys Nah Seperti inilah Ini sudah Saya cabut Nah Jika sudah Dicabut Seperti ini Silahkan Dipindahkan Soldernya Nah Waduh Ini sudah Sudah Lengket Dikarenakan Fluke Banyak sekali Saya kasih Nah Inilah Sudah Saya cabut Nah Ini sudah Tidak bisa Kita gunakan Lagi Selanjutnya Saya Akan Merapikan Terlebih dahulu Kaki-kaki Pada Ini Pada Flexible Agar Nanti Di saat Kita Pasang Konektor Atau Socket LCD Yang Baru Terpasang Dengan Rapi Oke Pastikan Tema Rapi Ini sudah Rapi Tidak usah Kita gunakan Solder Wix Untuk Membersihkan Ini bisa Kita langsung Memasangkannya Nah Inilah Konektor Yang Baru Jadi Disini bukan Baru Teman-teman Maksud saya Untuk Konektor Ini Saya cabut Pada LCD Yang Sudah Rusak Nah Berhubungan Socket Masih Bagus Konektor Masih Bagus Saya cabut Saya pasang Kesini Buat Teman-teman Nanti Jika Ingin Mencari Konektor Ini Silahkan Bisa Teman-teman Cek Di Tokopedia Shopee Atau Toko-toko Online Yang lain Bisa Kalian Cari Nah Ini Saya Pasang Saya Paskan Nah Kemudian Seperti Tadi Letakkan Solder Pastikan Solder Sudah Panas Kemudian Barulah Diletakkan Seperti Ini Tinggal Dipaskan Saja Nah Dipaskan Terhubung Dengan Jalur Yang Ada Di Flexible Di Kakinya Jika Dirasa Sudah Pas Dilepaskan Dari Solder Nah Tidak Usah Dibiarkan Terlalu Lama Takut Nanti Bermasalah Flexible Oke Yang terakhir Tinggal Di Ini Dirapikan Nah Pastikan Semuanya Terhubung Satu Persatu Ini Soket Nah Kakinya Dihubungkan Semuanya Dipastikan Dirapikan Oke Ini Sudah Terhubung Dengan Baik Nah Teman Teman Ini Sudah Sangat Rapi Dan Yang Terakhir Saya Bersihkan Nah Disini Saya Membersihkannya Menggunakan Tiner Cairan Cairan Benar Benar Bersih Dan Nah Inilah Konektor Atau Soket Yang Sudah Rusak Oke Saya Tunjukkan Nah Teman-teman Mungkin Inilah Video Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Channel Amerika Suare Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dan Sampai Jumpa Di Video Video Terbaru Selanjutnya Sampai